Halo pemirsa, selamat datang di channel mesin terbang Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang 6 pabrikan pesawat terbaik milik Rusia Namun ada yang bertanya, bukankah Antonov dahulunya juga merupakan pabrikan pesawat milik Rusia? Lantas, mengapa bisa menjadi milik Ukraina? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini Mari simak pembahasan selengkapnya Antonov pada awalnya merupakan pabrikan pesawat milik Uni Soviet yang didirikan di kota Novasibir pada tahun 1946 Pabrikan tersebut didirikan oleh Oleg Kontatinovich Antonov dengan nama Biru Desain Antonov Adapun pada tahun 1952, kantor pusat Antonov kemudian dipindahkan ke kota Kiev, Ukraina Yang saat itu masih merupakan bagian dari Uni Soviet Sejak awal didirikan, Antonov difokuskan sebagai pabrikan pesawat yang memproduksi pesawat berukuran besar Untuk keperluan sipil dan militer Pesawat pertama yang diproduksi masal oleh Antonov adalah AN-2 pada tahun 1947 AN-2 merupakan pesawat bertenaga baling-baling yang dirancang sebagai pesawat utilitas di sektor kehutanan dan pertanian Pada sektor militer, pesawat AN-2 kerap digunakan oleh angkatan udara dari berbagai negara yang tergabung dalam Uni Soviet Sebagai pesawat tempur pesukan terjun payung dan pesawat tempur bersenjata ringan Selanjutnya, Kiev, Antonov semakin dikenal luas sejak peluncuran pesawat angkut AN-10 dan AN-12 pada tahun 1957 Ribuan pesawat telah diproduksi dan digunakan untuk kebutuhan sipil dan militer Dalam dunia militer, AN-12 telah digunakan oleh Uni Soviet dalam berbagai medan peperangan Di antaranya adalah dalam Perang Vietnam dan Perang Soviet Afganistan Setelah sukses dengan pesawat AN-2 dan AN-12 Antonov semakin dikenal sebagai perancang utama pesawat angkut militer Uni Soviet Dengan puluhan modifikasi baru dalam pengembangan dan produksi Dalam kurun waktu dua dekade, antara tahun 1960 hingga tahun 1980 Antonov telah meluncurkan dan memproduksi berbagai jenis pesawat Di antaranya adalah pesawat AN-22, AN-26, dan AN-72 Pada akhirnya, Antonov benar-benar menjadi pabrikan yang fenomenal setelah peluncuran pesawat AN-124 pada tahun 1984 Disusul dengan peluncuran pesawat AN-225 pada tahun 1985 Yang merupakan pesawat terbesar yang pernah diproduksi Dan memecahkan rekor sebagai pesawat terbesar dan terberat di dunia Namun sejak Uni Soviet bubar pada tahun 1991 Dan Ukraina menyatakan berpisah dari Federasi Rusia Antonov secara sah menjadi milik pemerintah Ukraina Di bawah kendali pemerintah Ukraina Antonov mulai mengembangkan dan memproduksi pesawat secara mendiri Dengan berbagai mitra strategis Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu mitra strategis dari Antonov adalah Veronese Aircraft Production Association Yang merupakan anak perusahaan dari United Aircraft Corporation Milik pemerintah Rusia Jadi meskipun sudah berpisah, Ukraina masih bergantung dengan Rusia dalam industri pesawat terbang Namun sejak perseteruan antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014 Antonov mulai mengalami kemunduran Puncaknya terjadi pada tahun 2022 Dimana Rusia melancarkan serangan ke lapangan terbang yang terletak di kota Kiev Akibatnya puluhan pesawat milik Antonov hancur Termasuk pesawat AN-225 yang pada saat itu sedang terparkir di dalam hanggar Setelah hancurnya pesawat AN-225 Publik sepertinya mulai tidak tertarik atau bahkan sudah lupa dengan Antonov Jika memang Antonov ingin mendapatkan kembali perhatian dari publik Dan kembali menjadi pabrikan pesawat yang diperhitungkan Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah Ukraina Ukraina adalah kembali membangun pesawat AN-225 Dan melengkapinya dengan berbagai instrumen canggih yang ada saat ini Itulah pembahasan tentang Antonov Pabrikan pesawat asal Ukraina yang kini hidup segan mati tak mau Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut Mari kita diskusikan di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton